Hai tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada partikum kali ini saya akan membahas terkait statistik non-parametrik untuk secara teorinya ini telah saya sampaikan di perkuliahan terkait seperti ini tes untuk non-parametrik dalam perkulian kita menggunakan cara secara manual untuk menghitungnya sehingga teman-teman tahu bagaimana filosofinya atau bagaimana seharusnya cara menghitungnya menggunakan formula-formula yang ada seperti itu namun dalam praktikum ini kita langsung menggunakan aplikasi salah satunya kita menggunakan SPSS ini kalau SPSS enak langsung tinggal masukkan saja data yang diperlukan mana yang akan kita analisis mana kita tinggal input masukkan ke dalam aplikasi PSPSS kemudian kita tinggal analise oke keluar nilainya kemudian tinggal kita interpretasikan begitu nah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait yang pertama ini ada beberapa ini ada dua sampel saling berhubungan atau relatif ada Wilcoxen rank ini kemudian saint test uji tanda metnamor ini sudah kita bahas di perkulian juga caranya bagaimana untuk menganalisis itu kemudian ada dua sampel tidak berhubungan tidak berpasangan data tidak berpasangan dua sampel bisa menggunakan dikaitan keren mengekukkan keren mengekukkan keren mengekukkan keren mengekukkan keren mengekukkan keren dan kemudian C square test kolmokrov-Sumirnov test sama wal-awis parents kemudian untuk yang sampel nya lebih dari dua atau beberapa sampel yang related, data sample related, yang lebih dari dua, itu bisa kita menggunakan treatment test, kendal test, kemudian kokran ini juga sudah dalam perkulian, kemudian sampel yang tidak berpasangan, yang terdapat beberapa sampel, lebih dari dua, ini kita bisa menggunakan kruskal wallace test, g-square, dan median test, ini juga semuanya ini sudah kita bahas di perkulian, secara manualnya, dalam perkulian ini, dalam praktikum ini, saya akan menyampaikan satu per satu, yang pertama ini uji untuk satu sampel, ada uji Kolmogorov-Sumirnov, ini uji untuk salah satu sampel terbagi keberapa, ini salah satunya, uji Kolmogorov-Sumirnov, untuk menguji keselarasan data yang skalanya itu berbentuk minimal ordinal. Nah, kita ingin mengetahui ini, contoh beberapa data dari beberapa responden ini, ini data sampel berat saus tomat yang diproduksi PT Fresh Tomat, angka dalam satuan gram ini, PT Fresh Tomat ini, memproduksi beberapa berat sampelnya, dari beberapa 15 penimbangan, 15 data, data pengamatan, nah, diperoleh berat masing-masing ini, 150, 102, ya berkisar antara ini, 150 sampai 157, nah, pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi, seluruh produk saus yang berdistribusi normal, nah, ingin mengetahui apakah ini terdistribusi secara normal atau tidak, seperti itu, ya. Jadi, kalau kita berbicara distribusi normal, ya, data itu tidak ada yang menyimpang, jadi tidak ada sebagai outlier, dia tidak berada di luar rata-ratanya, atau di antara intervalnya, antara range-nya. Jadi, misalkan ini berkisar antara 150 sampai berapa, jadi ya, 157, ya, atau berkisar antara berapa, sehingga, saya contohkan gini saja, agar enggak bingung, petani, misalkan satu hektare, satu petani dengan petani lain, satu hektarnya memproduksi pupuk atau memproduksi jagung, nah, dia menggunakan pupuk, menggunakan bibit, gitu ya, bibitnya satu hektarnya berkisar 10 kilo, misalnya, misalnya, 10 kilo, kemudian orang lain, petani lainnya ada yang 12 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 8 kilo, ada yang 12 setengah, itu adalah kisaran rata-ratanya sekian, terdistribusinya antara itu, dalam satu hektare. kemudian ada satu sampel yang petani itu menggunakan bibit satu hektarnya, dia itu sampai 100 kilo, nah, itu kan melenceng jauh dari rata-rata. Nah, yang lainnya antara 8 sampai 15 kilo per hektarnya, ini melenceng sendiri, ada 100 kilo, nah, itu dia namanya tidak terdistribusi secara normal, artinya ada ada data yang yang enggak enggak apa ya, enggak sesuai lazimnya, nah, itu kita perlu cross-check, apakah benar. Kemungkinan besar, ada kemungkinan kesalahan kita saat mencatat, yang sebenarnya menulis 10 kilo, tapi ternyata kita salah tulis 100 kilo, ataukah salah dengar, misalkan. Nah, sehingga data seperti itu, kalau ada menemukan permasangan seperti itu, ya kita perlu meng-cross-check dulu. apakah benar itu 100 kilo, sedangkan yang lainnya, kok hanya 8 sampai 15 kilo. Gitu. Nah, makanya kita perlu menguji itu. Apakah benar data ini terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, ini contohnya nih, ini dia bisa pakai uji polmogor Sumirnov, ini minimal data yang digunakan adalah data original. Jadi, paling tingkatan yang bawah itu data nominal. Data nominal ya, ya tidak gagal sukses dan terusnya. Atasnya lagi ini ada original. Kemudian atasnya lagi interval, data interval, kemudian data paling atas ada data rasio. Jadi, polmogor Sumirnov ini bisa digunakan minimal adalah data original. Ini data original, data rasio, data interval ini bisa menggunakan uji polmogor Sumirnov. itu ya. Kalau data nominal, itu dia tidak menggunakan ini. Ujinya tidak uji polmogor Sumirnov. Nah, ini contohnya nih, berat. Berat ini data rasio, ini bisa menggunakan. Coba ya. Ini dia ada data ini. Ini bisa kita analisis menggunakan SPSS. Langsung saja setelah ini saya perhatikan. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian di SPSS-nya. Jadi, teman-teman buka dulu file new pada SPSS. kalau sudah kemudian yang kita tampilkan beratnya. Langsung saja, tidak usah dituliskan nomor 1, 2, sampai dan selanjutnya. Langsung dituliskan saja datanya, langsung di-inputkan datanya. 150 sampai berapa ini? Ada data ke-15, 154.7. Nah, kemudian tinggal saja klik analyze, kemudian pilih non-parametric test one sample KS. KS ini singkatan dari Falmogrove Smyrnov. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini pindah klik normal ini. Kici normalitas juga yang bisa menggunakan ini. Normal, kemudian kita pindah ke kanan. Setelah itu langsung pilih OK. Klik OK. Centang yang normal nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Saya tutup dulu. Kemudian saya tampilkan SPSS-nya. Sebentar. Nah, ini sudah muncul. Datanya adalah ini. Sebentar. ini ada dua pilihan di sini. Data view. Data view ini untuk menuliskan datanya. Kita paste. Setelah saya tulis itu tadi. Data-datanya data ke 1 sampai 15 sudah. Dari Excel saya copy paste ke sini. Kemudian kita ke arahkan cursor-nya ke pilihan variable view. ini kita tulis berat. Karena variable-nya tadi namanya berat. Setelah itu kita pilih analyze kemudian pilih non-parametric test karena uji test-nya kita pakai non-parametric. kemudian pilih one sample K hormogos mirnov. Kemudian kita pilih normal ini. Kemudian berat ini kita pindah ke ruas kanan. Setelah itu tinggal OK. Nanti akan muncul di hasil. Sebentar saya tampilkan hasilnya. Hasil. of good. Nah ini adalah hasil dari analisis tadi. Kita bisa melihatnya ini N adalah jumlah datanya. Kemudian ini Mian adalah rata-ratanya. Ini standar deviasinya. Kemudian kita bisa mengetahui positif negatifnya antara ini. Kemudian yang perlu kita lihat adalah Kolmogorov semirnov Z-nya ini. Atau ini bisa kita bandingkan dengan tabel Z-nya. Ini adalah nilai Kolmogorov semirnov Z-nya. Atau tanpa membandingkan dengan tabel pun tidak masalah. Kita bisa melihat di asum signifikansi totalnya ini adalah 0,730. Artinya apa? Kita fokus ke sini saja. Kita pakai signifikansi tidak masalah. Kita stop saya dulu. Saya tampilkan PDF-nya tadi. ini sudah saya analisis tadi. Hasilnya ini sama seperti ini. Kemudian coba kita amati. H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kalau HI atau H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau kurang dari 0,05 ini maka H0 ditolak. Keputusannya terlihat bahwa kolom signifikansi totalnya ini adalah 0,75 artinya ini lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau H0 diterima atau ini dulu karena tutel ini dua sisi kita bagi dulu bagi dua ketemulah 0,3 tetap saja 0,3 ini adalah lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti terdapat distribusi normal. Distribusi populasi mengikuti distribusi normal. kesimpulannya adalah ini terdistribusi secara normal. Jadi data ini tidak ada yang melenceng atas sebagai outlier. Ini data masih berpisar diantara standard deviasi dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini ini adalah uji C-square termasuk salah satu uji dalam statistik yang sering digunakan dalam prakteknya. Nah ini kita bisa menggunakan ini untuk menguji apakah data sebuah sampel diambil menunjang hipotesis yang menyatakan populasi asal mengikuti satu distribusi yang diterapkan. Jadi misalkan ini contoh langsung. PT Lolilo menjual es krim dengan empat warna. Ada empat varian warnanya. Warna merah, hijau, kuning, dan putih. Nah perusahaan ini ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna es krim tersebut. Untuk itu dalam satu minggu diamati pembelian es krim di suatu toko. Dan berikut adalah data yang diperoleh dalam satuan buah es krim. Jadi ini adalah data yang dibeli konsumen berdasarkan warna es krimnya. Warna merah dalam satu minggu itu ada yang terjual 35 warna hijau 28 warna kuning 10 warna putih 27 Nah perusahaan ingin mengetahui apakah warna ini warna merah ini lebih paling disukai atau tidak warna hijau paling disukai atau tidak kuning paling disukai tidak atau putih paling disukai atau tidak ataukah tidak mengaruh warna itu seperti itu nah kita bisa menggunakan analisis C square nya ini sebentar angka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan SPSS ini dengan file new kemudian kita tinggal input saja data kita ke input SPSS nya bisa kita masukkan data jumlah secara biasanya kemudian yang warna karena ini kita ada empat kategori warna merah hijau pun putih kita pilih di value ini value kemudian nanti akan muncul seperti ini nanti tambahkan saja value klik satu labelnya tulis merah kemudian add nanti muncul seperti ini kemudian 2 hijau tambahkan lagi 3 kuning tambahkan lagi 4 tulis di labelnya putih kemudian tambahkan lagi nanti akan muncul seperti ini kemudian pilih ok setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini tinggal nanti tahap selanjutnya kita sebelum melakukan analisis itu perlu dilakukan proses white cases terlebih dahulu tinggal dipilih saja nanti dipilih menu data kemudian white cases diklik itu kemudian variable jumlah nanti tambahkan ke ruas kanan kemudian pilih white cases kemudian ok angka berikutnya kalau sudah langsung pilih menu analyze kemudian pilih non parametric test dan pilih g square nanti muncul seperti ini kemudian warna di ruas kiri dipindah ke ruas kanan untuk di test variable warna kemudian pilih get from data dan all categories equal kemudian ok nanti akan muncul hasilnya nanti kita bisa melihat signifikansinya ini berapa 0,004 ini hasilnya setelah ini saya praktekkan di SPSS yang H0 itu sampel ditarik dari populasi yang memiliki dari busi seragam atau keempat warna es krim yang ada disukai konsumen secara merampas kalau H0 diterima berarti keempat warna es krim itu disukai secara merata kalau HI atau H1 atau HA itu diterima maka tidak apa namanya distribusi seragam atau setidaknya sebuah warna es krim lebih disukai daripada lainnya atau setidaknya ada sebuah warna yang tidak disukai jadi intinya kalau H1 itu diterima maka konsumen tidak menyukai secara keseluruhan warna ada mungkin satu atau dua yang paling disukai atau paling tidak disukai warna apa kalau H0 berarti semua warna disukai nanti kita bisa lihat perbandingannya ini asumsinya signifikansinya ini signifikansinya berapa bisa kita bandingkan dengan taraf kesalahan 0,05 atau bisa kita lihat C square ini adalah nilai 13,520 ini kita bisa membandingkannya dengan G square tabel ini sudah saya sampaikan di perpuliahan bisa teman-teman download di apa namanya tabel tabel G square nanti klik di google nanti muncul tabel itu bisa kita bandingkan dengan melihat df df adalah k-1 ingat ingat k-nya adalah kategorinya ada 4 warna 4 kemudian kurangi 1 3 jadi nanti pilihan yang kebawah atau kevertikal itu nanti ada df degree of freedom atau dk derajat kebebasan kebawah itu 1 2 3 pilih yang 3 nanti ditarik garis kekanan yang horizontal itu nanti tingkat seinfikansinya pilih yang 0,05 nanti ketemulah pertemuan antara garis kanan tarik garis kekanan dan tarik garis kebawah nanti ketemulah 7,814 kita bandingkan dengan nilai 13 nanti nanti hasilnya bagaimana sebelum saya sampaikan lebih lanjut ini saya praktekkan dulu dengan SPSS mohon ditunggu ini saya bukakan SPSS nah ini sudah terlihat ini data tadi ini kita hapus dulu clear ini data baru tadi adalah jumlah warna dan jumlah warna dan jumlah ini kita tulis dulu disini warna variable warna ini jumlah frekuensinya di kolom mana ini value ini pilihan value kita klik untuk yang warna karena warna tadi ada 4 category kita pilih yang ini optionnya kita pilih kita tulis 1 itu warna merah sesuai soal tadi yang 2 apa tadi 2 hijau kuning putih yang kedua hijau kita tambahkan hat ini kemudian 3 adalah kuning kita tambahkan kemudian 4 adalah putih kita tambahkan nah setelah itu kita pilih oke karena ini sudah kita kategorikan kita pilih oke kalau sudah sudah kita alihkan ke data view nah ini kita bisa klik 1 merah som otomatis muncul 2 hijau 3 itu kuning 4 adalah putih kemudian jumlah jumlah ini tadi tadi berapa merah 35 kita tulis 35 yang jauh 28 kemudian 10 10 kuning 27 putih kalau sudah kita pilih menu data kemudian wait cases ini sesuai prosedur cara yang di pdf tadi kita pilih kemudian kita masukkan yang frekuensi jumlahnya ini kita pilih wait cases ini kemudian arah warna ini kita klik kemudian kita pilih oke kalau sudah maka selanjutnya kita pilih analyze kemudian pilih non-parametric test kemudian pilih c square c square kemudian variable warna kita pindah ruas ke kanan untuk di test ini ini pastikan kita sudah tercentang get form data all categories equal kemudian langsung kita pilih oke nanti akan muncul di output nya bisa kita amati ini adalah uji c square output nya c square 13,520 df nya degree of rhythm nya 3 karena 3 ini berasal dari k min 1 k nya adalah 4 4 kategori merah hijau kuning putih dikurangi 1 sama dengan 3 ini df nya sebagai pembanding untuk kita melihat c square c square hitungnya kita bandingkan dengan c square tabel atau langsung bisa kita lihat di signifikansi nya saja juga boleh ini 0,004 kita bandingkan dengan tarif basal lagi yang kita pakai adalah 0,05 maka saya masuk lagi di pdf nya kalau sudah kita bisa membandingkan jika probability lebih dari 0,05 maka 0,05 maka H0 diterima kalau kurang dari 0,05 0,05 maka H0 ditolak coba kita amati tadi hasilannya adalah 0,05 0,04 0,04 0,04 maka kita bandingkan dengan 0,05 artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak kalau H0 ditolak berarti H1 diterima H1 diterima adalah berarti sampel bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam tidaknya sebuah warna es krim lebih disukai jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak maka ini setidaknya sebuah warna es krim lebih disukai daripada sebuah warna yang lain dari dibandingkan dengan warna warna yang lain kalau kesimpulannya seperti itu jadi ada beberapa warna yang paling disukai sehingga coba kita amati yang dipilih konsumen adalah paling besar adalah warna merah ini dapat kita kesimpulkan bahwasannya terdapat bahwa konsumen itu lebih memilih es krim yang berwarna merah dibandingkan warna warna lainnya dan warna kuning ini warna yang paling tidak disukai oleh konsumen karena yang sedikit karena hasil analisisnya tadi adalah terdapat beberapa warna yang paling disukai daripada warna lainnya kesimpulannya warna merah paling disukai warna kuning paling tidak disukai sehingga sarannya dari penelitian itu adalah PT Lolilo sebaiknya menjual atau memperbesar kapasitas produksi untuk yang es krim berwarna merah yang es krim berwarna kuning peminatnya rendah itu untuk sesi pertama ini selanjutnya akan saya sampaikan terkait uji data dua sampel perhubungan ini akan saya sampaikan dalam beberapa part itu nanti yang akan terakumulasi dalam praktikum selama satu semester ini terima kasih untuk pertemuan di pertamanya pertemuan pertama dan kedua ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati